Saudara pemerintah gencar melarang jual beli pakaian bekas impor dengan menjaga akses masuk produk dari luar negeri. Lalu bagaimana nasib pedagang thrifting dan juga masyarakat yang mengemarinya? Hari ini liputan khusus kami menyorotinya. Thrifting alias jual beli pakaian bekas impor jadi fenomena yang kian digantungi masyarakat terutama anak muda. Tak hanya di Ibu Kota, pedagang pakaian bekas impor semakin menjamur di berbagai daerah. Namun di saat jual beli pakaian bekas impor tengah jadi tren, pemerintah gencar melarangnya. Yang terbaru, Kementerian Perdagangan memusnahkan pakaian bekas impor dengan nilai total 10 miliar rupiah di Sidoarjo, Jawa Timur. Larangan dan pemusnahan pakaian bekas impor pun menuai beragam tanggapan masyarakat. Impor yang saya jual ini adalah untuk kalangan orang-orang yang gajinya kecil, yang mereka itu istilahnya kepengen berganti pakaian tapi gak punya uang. Ini adalah solusinya. Untuk penyakit-penyakit itu Alhamdulillah untuk selama ini tidak pernah. Setahu aku ini tuh gak ngaruh ke apa-apa ya bahkan bisa ngurangin limbah tekstil ya setahu aku. Dengan adanya baju trip ini juga ngebantu ekonomi kelas bawah gitu untuk beli baju. Sebenarnya dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022, ada aturan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, termasuk pakaian bekas impor. Tapi kenapa jual-beli pakaian bekas impor justru semakin menjamur? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat, berikan laporan. Mencegah masuknya pakaian bekas impor, kini jalur masuk produk impor ke berbagai daerah pun diperketat. Yang jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk dicukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyeludupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Meski dilarang nyatanya thrifting digandrungi. Lalu apakah langkah pemerintah sudah tepat? Memang ada penegakan aturan yang sudah ada berarti melarang gitu ya. Tetapi bagi yang dilarang dan terlanjur sudah beredar, ini bisa dilakukan penyitaan oleh pemerintah tapi bukan untuk dibakar sebenarnya. Tapi penyitaan ini akan dibeli oleh pemerintah kemudian bisa disumbangkan kepada korban bencana alam. Kemudian yang kedua memang masalahnya ada pada sisi harga dan daya saing dengan produk lokal. Kalau dibandingkan produk lokal misalnya Rp100.000-Rp150.000 misalkan untuk t-shirt. Sebenarnya barang impor pakaian bekas itu yang branded bisa Rp50.000-Rp80.000 tergantung kondisi. Nah itu tidak akan pernah bisa bersaing kecuali ada pendampingan dari pemerintah, ada kemudian support dalam hal pendanaan yang murah bagi industri tekstil pakaian jadi. Ada supply, ada demand. PR-nya sekarang bagaimana memindahkan minat masyarakat untuk memakai produk lokal dan mengembangkan industri lokal pakaian jadi dengan harga serta kualitas yang bersaing. Tim Liputan NLSTV melaporkan.